Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jepura Pasmar 3 Letkol Marinir Muhammad Christian Widiantoro mewakili Komandan Lantamal 10 Brig Jenteni Marinir Ludi Prasyono menghadiri pembukaan rapat koordinasi pencarian dan pertolongan tahun 2023 yang dilaksanakan di balrum salah satu hotel di kawasan Entrop, Distrik Jepura Selatan, Kota Jepura, Papua pada hari Selasa lalu. Kegiatan pembukaan rapat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Jepura, Marinus B. Ohoirat, dengan mengusung tema melalui rapat koordinasi pencarian dan pertolongan, kita tingkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia, KMM, orang tenggelam di wilayah Kota Jepura. Marinus B. Ohoirat yang ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah bagaimana upaya pencarian dan pertolongan di sepanjang pantai di Kota Jepura. Jadi sebetulnya memang Basarnas itu tidak dalam posisi untuk preventif, sebab kapan saat dipanggil berarti sudah kejadian. Jadi yang kita lakukan ini adalah tahapan-tahapan mana-mana kala pada saat sudah terjadi, orang sudah tenggelam, kita mau datang. Itu yang mau kita respon. Walaupun di dalam rapat tadi banyak yang menginginkan untuk segera membuat posko. Jadi paling tidak ini akhirnya kita akan nanti kami rencana akan menyampaikan hasilnya sama pahlawan kota terkait bahwa kapan Basarnas dipanggil itu sudah kejadian. Oleh karena itu supaya tidak dipanggil, mungkin kita akan ada upaya-upaya tertentu. Seperti mungkin adanya pelaksanaan foto, pelaksanaan pembuatan posko, terus kita rencana membuat rambu-rambu di sepanjang pantai, tulisan-tulisan, serta menyediakan fasilitas-fasilitas pertolongan. Seperti fasilitas ringboy, life jacket, itu kita sediakan, mau kita usulkan untuk kita sediakan, tidak disediakan oleh pengelola-pengelola pantai atau Setiapura yang beraktifitas di sepanjang pantai. Sementara itu asisten satu bidang pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evert Nikolas Merauje, sangat mengapresiasi untuk pelaksanaan rapat koordinasi sebagai bentuk perhatian Basarnas untuk terus membangun program rencana di tahun ke depan. Ini kami apresiasi, pemirsa kota apresiasi, untuk pertama kali di Jayapura, di Kota Jayapura, yang fokusnya kepada orang hilang. Kemarin mungkin pada wilayah yang badan bencana alam, kemarin mitigasinya di wilayah rapat ini kepada orang hilang. Jadi ada data, orang hilang dan itu didapatkan. Tempatnya gimana yang melibatkan semua ekskansi, seperti ada kepolisian, CENI, Polri, Lantama, antara udara juga ada, rapi, dan semua yang berkepentingan dan kepada kepolisian, digagisnya buat kolaborasi yang hebat dalam kejahatan ini. Dan hari ini ada rapat, Rapat itu untuk bagaimana membangun program atau kinerja, perencana di tahun ke depan. Peserta rapat koordinasi pencarian dan pertolongan tahun 2023 ini berjumlah 35 peserta yang berasal dari TNI Polri, instansi vertikal, dan organisasi swasta, serta relawan pemerhati masalah kemanusiaan dan dinas terkait wilayah kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua Yesiriani, JTV mengabar